Rasi emas jilid 1. Malam telah larut benar, cahaya rembulan menyinari daerah sekitar perkampungan Wuxiai Chung di belangan Sansi. Kesunyian tampak mencekam perkampungan Wuxiai Chung, dan juga toko memang sudah tutup karena semua penduduk perkampungan Wuxiai Chung itu telah terlelap di dalam tidur mereka. Di dekat ujung jalan yang menuju ke arah pasar itulah letaknya perkampungan Wuxiai Chung itu, dan di jalan itu pula terdapat sebuah bangunan rumah yang tidak begitu besar. Di dekat langkan dari muka rumah itu tergantung sebilah papan merek, yang bunyinya memperlihatkan bahwa rumah itu sebagai rumah obat, toko obat Feng Sanli. Tetapi pada malam selarut ini Chiang Tung, papan penutup toko, itu telah tutup seluruhnya dan juga cahaya lampu penerangan di bagian ruang muka telah padam. Hanya dari belakar bangunan itu tampak cahaya api penerangan masih menyala. Di ruangan itulah Thabit Feng Sanli masih duduk di sebuah meja kecil yang terbuat dari kaju asem, duduk menghitung uang yang dihasilkannya hari ini, hasil penjualan obatnya. Feng Sanli seorang iyaki yang telah cukup lanjut usianya mungkin sudah mencapai 40 tahun, namun karena dia mengerti ilmu pengobatan, dengan sendirinya dia memiliki kesehatan yang baik sekali dan juga wajahnya tampak kemerahan, memperlihatikan bahwa Thabit ini memang memiliki kesehatan rubuh yang terjaga benar-benar. Di kursul yang sabtunya lagi, tampak tang hujin, nyonya tang, tengah duduk menyulam sebuah baju. Kesunyian mencekam di ruangan tersebut, hanya lampu api pelita yang bergoyang jika ada angin yang bertiup dengan silirannya dari lubang kisi jendela atas pintu mempermainkan mata api itu. Juga dalam kesunyian tersebut sering terdengar suara benturan uang logam itu. Selang sesaat, kesunyian itu telah dipecahkan oleh suara menghela nafas dari tang hujin, dan tampak perempuan setengah baya yang mungkin berusia di antara 38 tahun itu telah mengangkat kepalanya, memandang ke arah suaminya yang tengah sibuk menghitung penghasilannya hari itu. Tang koko kata tang hujin kemudian dengan suara yang lembut, memperlibatkan bahwa tang hujin adalah seorang wanita yang sabar dan lembut sekali. Tang san li hanya menyahuti hem saja, tetapi dia masih sibuk juga menghitung UANG di atas, meja itu. Tang hujin telah menggelah nafas lagi, dia memandang ke arah suaminya dengan sorot metu yang masgul, lalu katanya perlahan. Tang koko kau terlalu letih, pergilah beristirahat dahulu, katanya tang itu lagi. Aku belum lagi selesai menghitung uang ini istriku, menyahuti tang san li masih terus juga menghitung uang yang ada di atas meja tanpa menoleh kepada istrinya. Jika memang engkau telah mengantuk, pergilah kau tidur lebih dulu dariku. Tang hujin, menghela nafas lagi, wajahnya tampak jadi semakin muram. Tang koko hari belakangan ini kau terlalu memperbudak dirimu dengan uang itu. Ingatlah tang koko, dengan bekerja matian dan juga tanpa beristirahat akan merusak kesehatanmu, kata tang hujin lagi. Tetapi istriku, hari belakangan, ini kita memperoleh rejeki yang cukup banyak kata tang san li, dia meletakkan sisa uang yang belum lagi dihitungnya itu di atas meja. Maka, dari itu kapan lagi kita akan mencari rejeki seperti ini? Telah sepuluh tahun kita membuka usaha rumah obat ini, tetapi selalu sepi saja, jarang yang mengunjungi. Sekarang, dikala. Penduduk kampung ini mengetahui bahwa aku adalah seorang tabib yang pandai dan obatku sangat manjur, mereka telah berbondong meminta agar aku mengobati penyakit yang mengidap pada diri mereka masing. Mengapa kita harus menolak rejeki yang datang? Waktu berkata begitu, wajah tang san li berseri, tampak dia sangat bangga sekali. Tang hujin menghela nafas. Benar tang koko, tetapi kau, harus ingat waktu. Bekerja sampai larut malam dengan membuka rumah obat sampai jam 12.30 malam lalu sekarang masih sibuk menghitung uang yang kau peroleh itu, bukankah nanti penduduk kampung ini yang sehat walafiat dan sebaliknya tubuhmu yang rusak karena engkau tidak memikirkan kesehatanmu sendiri? Tang san li tersenyum mendengar perkataan istrinya. Moimo iku, adikku, kata tang san li dengan suara yang lembut, percayalah kepadaku, walaupun aku, bekerja keras dan melayani si sakit sampai larut malam, namun aku juga bisa mengimbangi kekuatan tubuhku. Jika memang aku merasa letih dan sudah tidak kuat lagi, tentu aku akan pergi tidur untuk beristirahat. Tidak mungkin aku tidak mengenal kesehatan dan kemampuan tubuhku sendiri. Benar, Bang Koko, tetapi akhir ini aku melihat kesehatanmu agak mundur sekali-sekali kali kau bercerminlah, lihatlah tubuhmu yang telah semakin kurus saja dan juga, hai, hai, akhir ini kau seperti kurang memperhatikan. Kiebo, anak kita itu. Kasihan anak kita itu, karena biar bagaimana Kiebo memang membutuhkan kasih sayang dan perhatianmu. Tanda petik. Dan setelah berkata begitu, berulang kali Tang Hujin menghela napas panjang. Wajahnya juga bertambah muram, dan matanya digenangi air mata. Melihat ini, Tang San Li memperhatikan wajah istrinya yang tengah menunduk dan meneruskan sulamnya. Moi-moi, kau jangan terlalu bersedih begitu. Bukankah di dalam kesempatan yang ada seperti ini kita memang harus dapat mengejar dan memanfaatkan segalanya? Karena jika dalam keadaan laris seperti sekarang ini, kita membatasi orang yang ingin berobat kepada kita nantinya kita juga yang rugi? Tentang Kiebo, anak kita itu, kita bisa mencurahkan seluruh kasih sayang kita jika memang kita sudah dapat memperkokoh penghidupan dan kehidupan kita, di mana dalam suasana tenteram, tentu kita dapat mencurahkan seluruh perhatian kita buat Kiebo. Apalagi memang anak kita itu sekarang ini baru berusia 3 tahun, maka dia belum mengerti sesuatu apapun juga. Kalau memang aku bisa memperoleh kemajuan dan untung besar, tentu waktu ia berusia 5 tahun atau 6 tahun, kita sudah dapat hidup dengan tenang. Tanda seru. Tetapi Tang Hujin tidak menyahutinya, dia hanya menghela nafas berulang kali. Melihat istrinya tetap berwajah murung seperti itu, tentu saja telah membuat Tang Sanli jadi ikutan menghela nafas. Biar bagaimana memang di hati kecilnya Tang Sanli mengakui dirinya kurang memperhatikan putera tunggal mereka di akhir ini. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang di dalam hal ini telah membuat ia juga jadi merasa kasihan pada Kiebo. Perlahan Tang S.L.N. Li telah berdiri dari duduknya, dia telah melangkah menghampiri ke sebuah kamar, dibukanya pintu kamar itu. Tampak seorang bocah cilik berusia di antara 3 tahun tengah tertidur nyenyak di sebuah pembaringan kecil. Wajah anak lelaki kecil itu bulat dan kemerahan memperlihatkan bahwa ia sangat sehat sekali. Melihat ini, Tang Sanli jadi tersenyum senang, karena biar bagaimana putera tunggal mereka itu memiliki kesehatan yang sangat baik sekali, di samping itu tubuhnya sangat montok sekali. Bocah kecil, Kiebo, juga tertidur dengan bibir yang tersungging senyuman. Lihat moi-moi, betapa nyenyaknya anak kita itu tertidur, jelas ia tengah bermimpi indah sekali kata Tang Sanli dengan suara yang perlahan dan lembut. Dengan bibir tersungging senyuman berduka nyonyatang itu juga telah bangkit dari duduknya. Dia meletakkan sulamannya di atas meja dan dia melangkah untuk menghampiri suaminya. Dilihatnya ke arah putera tunggal mereka yang tengah tertidur nyenyak. Sudah sejak belasan tahun yang lalu kita menikah dan menginginkan anak, namun tidak pernah memperolehnya dan sekarang, tiga tahun yang lalu, Tian, Tuhan, telah memberkai kita dengan sebuah jimat untuk keturunan kita. Namun di saat seperti ini, ternyata Kiebo dalam usia yang demikian kecil tidak memperoleh kasih sayang darimu, Tang Koko, betapa kurangnya perhatianmu padanya tanda seru. Tang Sanli hanya menghela nafas. Orang si Tang ini mengerti, jika dia menjawabnya, tentu akan memperpanjang persoalan tersebut dan kemungkinan pula akan menimbulkan suatu cekcok dengan istrinya tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun juga, tampak Tang Sanli telah melangkah menghampiri kursinya dan duduk di situ untuk melanjutkan menghitung uang pengasih Ion hari ini. Sedangkan Tang Hu Jin juga telah kembali duduk di kursinya untuk menyulam kembali. Keheningan telah meliputi mereka berdua. Tetapi di saat malam semakin larut, tiba terdengar suara ketukan pintu. Siapa tegur Tang Sanli dengan perasaan tidak senang, karena ia menganggap orang yang mengetuk pintu itu terlalu mengganggu di larut malam seperti ini. Sinshe, Tabib, tolonglah kami putri kami tengah sakit keras dan dalam keadaan pingsan terdengar suara orang menghibah di luar pintu itu. Tang Hu Jin jadi mengerutkan sepasang alisnya, karena ia merasa begitu terganggu. Hari sudah larut malam demikian, ia bermaksud agar suaminya menolak kedatangan orang itu. Namun Tang Sanli hanya berdiam diri saja, dia telah membereskan uang di atas meja kemudian melangkah ke arah pintu. Di bukanya pintu tersebut, dan seketika itu juga di luar dugaan, telah menerobos masuk belasan sosok tubuh dengan cepat dan juga telah berkelebat sesosok bayangan yang mendorong tubuh dari Tang Sanli, sehingga tubuh orang si Tang itu telah terjungkel bergulingan di atas lantai. Tang Hu Jin kaget bukan main, dan seperti orang kesima. Dan ketika ia tersadar, ia mengeluarkan suara jeritan. Tang Hu Jin seorang wanita yang lemah lembut dan juga merupakan seorang wanita yang halus, sekali, melihat suaminya telah diperlakukan demikian, tentu saja dia jadi mengeluarkan suara jeritan yang begitu menyajatkan dan cepat ingin memburu ke arah suaminya. Tapi salah seorang di antara belasan orang yang menerobos masuk ke dalam rumah Tang Hu Jin ini, telah melompat seorang laki yang berwok dan wajahnya menyeramkan sekali, dan mati golok telah ditempelkan pada batang leher dari Tang Hu Jin. Berdiamlah baik di tempatmu kata orang itu dengan suara yang mengancam. Tang Hu Jin tidak berdaya, hanya air matanya yang telah mengucur turun. Ia tidak mengetahui apa yang diinginkan orang-orang yang telah menyerbu masuk ini. Tang Sanli telah merangkak berdiri dengan wajah yang berubah pucat. Apa, apa maksud kalian datang dengan kera demikian tegur Tang Sanli dengan perasaan takut bercampur dengan perasaan amarah yang bukan main? Hem, cepat kumpulkan harta benda kalian. Dan serahkan pada kami secara baik jika memang kalian tidak mau mampus. Bentak salah seorang lelaki yang bertubuh gemuk dan tinggi besar. Ini, ini, dari mana kami memiliki harta tanya Tang Sanli terkejut dan bercampur perasaan takut, karena segera juga dia menyadarinya bahwa mereka telah kedatangan orang ini untuk merampok dirinya. Hem, jangan banyak bicara bentak ilaki gemuk itu. Sereoet golok di tangannya telah berkelebat dan seketika. Itu juga terdengar suara jeritan dari Tang Sanli, karena mukanya telah tergores oleh pebasan golok itu, sehingga sejalur luka melintang dari muka di bagian kiri ke kanan, melintangi hidungnya. Darah merah juga taah mengucur keluar dengan dras dan terlihatlah betapa orang itu tanpa mengenal rasa kasihan dan buah sekali, telah mendorong tubuh Tang Sanli untuk melangkah ke kamarnya. Tang Hujin yang melihat suaminya diperlakukan demikian rupa telah mecah keluarkan suara jeritan yang nyaring, seketika lamanya dia telah melupakan ancaman golok pada lehernya. Dan seketika itu juga dia mengeuarkan suara jeritan, seketika itu pula golok yang mengancam lehernya telah bergerak, dan menabas batang leher dari Tang Hujin. Tentu saja, tubuh Tang Hujin telah ambruk di lantai dengan darah mengucur dari lehernya, lah masih sempat mengeluarkan suara jeritan pula, dan kemudian tidak bergerak lagi. Tang Sanli melihat nasib istrinya, tentu saja jadi kaget dan kalap. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia berusaha untuk menerjang ke arah istrinya untuk melihat keadaannya. Tetapi belum lagi ia sempat memburu ke arah tubuh istrinya, yang tengah menggeletak di atas lantai, maka sebat Tang Golok telah berkelebat lagi dan tubuh Tang Sanli telah rubuh tergeletak di atas tanah dengan berlumuran darah, sebab tubuhnya telah terbabat golok itu. Seketika itu juga jiwanya telah melayang ke akhirat. Dengan buas, belasan orang itu telah menyerbu ke arah uang yang bertumpuk di atas meja dan juga membongkar lemari, seluruh obatan yang berharga mahal itu juga telah dimasukkan ke dalam karung yang memang mereka bawa. Dua orang di antara belasan orang itu telah mendorong pintu kamar dan melangkah masuk. Mereka melihat Kiabou, bocah cilik putra tunggal dari pasangan suami istri Shitan itu, salah seorang telah melangkah maju. Dia telah menggerakkan golok di tangannya. Wut! Tanda petik! Dimampusi saja bocah ini kata orang itu. Dan golok itu telah menyambar datang akan menebas tubuh Kiabou yang tengah tertidur nyenyak itu, maksudnya orang itu ingin membelah tubuh Kiabou, untuk membinasakan bocah yang tidak berdosa tersebut. Tetapi, ketika mace golok hampir tiba di saat itulah terlihat berkelebat setitik es inar terang, dan terdengar suara teringgak yang nyaring, disusul dengan suara seruan tertahan orang itu, karena goloknya telah terpental terlepas dari cekalan tangannya, sehingga seketika itu juga goloknya berkerontrangan jatuh di atas lantai. Tubuh orang itu juga telah terhuyung akan rubuh. Kawannya yang seorang jadi terkejut, dia telah menoleh dengan wajah yang bengis memandang ke arah jendela, dari mana benda kecil yang merupakan batu kerikil itu tadi menyambar datang ke arah kawannya. Seketika itu juga dari balik jendela itu terdengar orang berkata dengan suara yang sabar dan lembut. Sungguh manuslah kejam lebih serigala desis suara itu, disusul juga dengan menjeblaknya daun jendela dan tampak sesosok bayangan menerobos masuk. Kawan dari orang yang goloknya terhantam lepas dari tangannya itu ketika melihat sosok tubuh yang menerobos masuk ke dalam kamar, dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, dan tubuhnya dengan cepat telah menjelat dengan golok di tangannya melayang akan membacok sosok tubuh itu. Tetapi di saat itulah, sosok tubuh yang baru menerobos masuk itu, yang ternyata seorang pendepta tua yang bertubuh kurus jangkung itu, telah menyebut Omnitohut, kemudian telah menggerakkan kedua tangannya. Tetap, golok orang itu telah kena ditangkapnya dan terjepit oleh kedua telapak tangannya. Dan golok itu tidak bisa bergerak lagi, tetap terjepit oleh kedua telapak tangan dari pendepta itu. Tentu saja hal ini telah mengejutkan orang yang bersenjatakan golok tersebut. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan penuh kemarahan, kemudian telah menarik pulang, goloknya dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi goloknya itu tetap saja terjepit oleh kedua telapak tangan dari pendepta itu. Dan juga terlihat betapa jepitan kedua telapak tangan dari pendepta ini juga merupakan jepitan yang sangat kuat sekali, sehingga golok itu tidak bisa terlepas. Muka orang yang bersenjatakan golok tersebut jadi berubah merah padam. Tampaknya dia kaget bercampur perhasan buka yang bukan main. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia telah menarik pulang goloknya lagi. Namun tetap gagal. Kawan jah yang tadi goloknya telah dibikin terpental itu, telah mengeluarkan suara seruan yang keras sekali dan telah menggerakkan tangan kanannya untuk menghantam punggung dari si pendepta. Tetapi orang ini jadi kecele, karena begitu kepahion tangannya hampir tiba, di saat itulah si pendepta telah mengelakkan punggungnya. Gerakannya begitu cepat dan aneh sekali dengan kedua tangannya masih menjepit golok lawannya. Di saat itu pula, si pendepta telah membarungi dengan kaki kanannya yang bergerak akan menendang. Buk perut lawarnya yang akan memotong itu telah kena ditendang, sehingga dengan mengeluarkan suara jeritan yang sangat mengenaskan sekali, telah terjengkang dengan perut yang hancur lebur, karena pendepta itu telah menendang dengan terdangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main, sehingga diseret pula oleh kekuatan tenaga dalam yang terlampau hebat. Tidak mengherankan jika ketika tubuh orang itu kejengkang rubuh, seketika itu juga telah menjadi mayat. Kawannya yang bersenjata golok dan goloknya itu tengah terjepit oleh kedua telapak tangan dari si pendepta jadi terkejut bukan main. Mukanya tampak pucat pasti dan dia telah berusaha menarik pulang goloknya itu dengan hati bergebar. Tapi gagal. Din malah saat itu tampak si pendepta telah mengerahkan kedua tangannya itu. Rubuhlah. Dibarengi dengan bentakan dari pendepta itu, tampak kedua tangan dari si pendepta telah teracung ke atas. Dan bagaikan menurut perintah si pendepta, maka, orang itu tampak kejengkang ke belakang. Tubuhnya terguling di atas lantai, sehingga seketika itu juga terlihat betapa tubuhnya bergulingan di atas lantai dengan mengeluarkan suara jeritan keras. Kemudian tubuhnya mengejangkaku tidak bergerak lagi, alias mati. Suara jeritan dari kedua orang yang binasa di tangan pendepta lihai ini telah terdengar oleh kawannya. Mereka segera meluruk masuk ke dalam kamar. Ketika melihat kedua kawan mereka dalam keadaan demikian, tentu saja mereka terkejut bukan main. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, penuh kemarahan, mereka telah menerjang maju untuk melancarkan serangan kepada si pendepta. Tiba batang golok dan dua batang pedang telah meliambar datang. Tetapi pendepta itu tidak merasa takut sedikit pun juga, dia telah memandang dengan sikap yang tenang sekali dan juga telah mengawasi datangnya senjata yang akan menyerang dirinya. Ketika golok dan pedang hampir tiba, dengan cepat bukan main, si pendepta telah menggerakkan tubuhnya dengan gerakan yang sangat aneh sekali. Dia telah bergerak dengan cepat sekali dan juga telah menggerakkan sepasang tangannya. Seketika itu juga terdengar suara terangguk, terangguk. Beberapa kali disusul oleh suara jerit kematian. Tampak lima sosok tubuh telah terjungkal di atas lantai dengan jiwa masing telah kabur dari tubuh mereka. Sisa perampok itu tentu saja jadi terkejut berbareng burka, dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, pemimpin mereka yang bertubuh gemuk, yang telah membinasakan Tang Sanli, menerjang maju dengan goloknya. Tetapi di saat goloknya tengah menyambar datang seperti itu, terlihat jelas si pendepta yang tengah menyambar, telah menggerakkan tangannya dia menyentil dengan jari telunjuknya. Apa yang dilakukannya itu sangat berani sekali sehingga golok itu kena disentiinya. Dan luar biasanya, justru golok itu telah terpental dan menghantam batok kepala dari perampok itu, sampai batok kepala itu telah terbelah dua. Tentu saya kejadian seperti ini telah membuat sisa perampok lainnya itu jadi kaget dan ketakutan. Namun di saat mereka berteriak, angin keras, dan ingin melarikan diri, di saat itulah tampak si pendepta telah menggerakkan kedua tangannya. Segera juga terdengar suara jeritan yang menyayatkan, jerit kematian dari orang itu. Tubuh mereka telah ambruk di atas lantai dengan jiwa yang melayang. Semuanya telah menia di mayat. Rupanya si pendepta sangat murka sekali melihat kekejaman dari perampok itu, maka sekali turun tangan, ia tidak tanggung dan telah melancarkan serangannya dengan cepat dan membinasakan. Pendepta ini telah membabat habis seluruh perampok itu. Setelah melihat tidak ada seorangpun di antara mereka yang hidup, pendepta itu telah mengihela nafas dan menyebut Om Itohut, kemudian dia menghampiri pembaringan, mengambil bocah kecil Kiai Bow yang digendongnya, sangat hati sekali ia menggendong tubuh kecil itu, sekali menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat keluar jendela dan menghilang dalam kegelapan dan membawa pergi bocah si tang itu, ia telah melindungi juga tubuh tang Kiai Bow dari terjangan angin malem dengan mempergunakan lengan jubahnya. Hweshyo, pendeta, itu telah berlari-lari dari genting penduduk yang satu ke genting rumah penduduk yang satunya lagi. Dan di dalam waktu yang sangat cepat, ia telah membawa tang Kiai Bow meninggalkan perkampungan itu dan lenyap dalam kegelapan malem meninggalkan mayat bergelimpangan di rumah tang Sanli. Saat itu, malam kian larut saja dan Kiai Bow juga masih terus tertidur nyenyak di dalam rangkulan dan gendungan dari pendeta yang telah menolong jiwanya. Jika memang tadi kedatangan pendeta ini terlambat, niscaya saat ini Kiai Bow telah menjadi mayat dengan tubuh yang terbelah akibat bacokan perampok yang seorang itu. Kenyataan yang ada seperti ini, memang telah membuat Kiai Bow selamat dari bahaya maut yang tadi mengancamnya, karena si pendeta secara kebetulan sedang lewat di jalan dekat rumah tang Sanli, ia mendengar suara ribut, dan tertarik hatinya ingin mengetahuinya. Maka cepat ia telah memasuki rumah itu dan menyaksikan penjagalan manusia yang dilakukan oleh perampok yang jahat itu, si pendeta tidak keburu memberikan pertolongan kepada suami istri si tang itu, ia hanya sempat menolongi jiwa. Dari anak dan turunan tang Sanli, menyelamatkan tang Kiai Bow dari kematian di golok perampok itu.